Kembali lagi dengan WeWork dan kita lanjutkan selain tutorial dari Laravel Eloquent Relationship dimana di video sebelumnya kita sudah mempersiapkan framework Laravel dan juga databasenya dan selanjutnya kita akan mencoba untuk implementasikan relationship dari one to one Oke langsung saja hal yang pertama yaitu kita buat database yang kita perlukan dimana kita akan mencontohkan dari suatu user hanya dapat memiliki satu profile dan tentu saja tabel dari user tersebut kita sudah buat secara otomatis oleh framework Laravel dan kita tinggal menambahkan tabel baru yaitu profile Oke langsung saja kita bisa buka text editor kita dan kita arahkan ke folder project yang akan kita gunakan yaitu project relation dan disini saya menggunakan visual studio code jadi kita dapat membuka command prompt atau terminal di dalam text editor kita Oke di dalam sini kita akan membuat model sekaligus migrationnya Oke disini kita langsung saja buat dengan ketikan perintah php artisan make model karena kita juga perlu membuat modelnya dan kita akan berikan dengan nama profile dan kita berikan flag yaitu dash m dimana sekaligus untuk membuat file migration oke kita langsung tekan enter untuk membuatnya oke proses pembuatan model dan migration berhasil kita bisa lihat di folder app kemudian disini kita bisa melihat class dari profile kemudian disini kita bisa melihat class dari profile yang kita extends class model dan di dalam folder database kita bisa melihat di dalam folder migration kita juga berhasil membuat tabel profiles oke seperti ini dan tahap selanjutnya yaitu kita harus membuat kolom-kolom baru di dalam tabel profiles dimana kita juga harus memasukkan forenge key dimana forenge key ini sebagai key alias dari user yang memiliki data profile tersebut dimana format dari forenge key di Laravel mengikuti nama tabel secara singular bukan plural seperti kita membuat class model dan migrationnya menggunakan nama plural dari modelnya tapi disini kita akan menggunakan nama singularnya dan diakhiri dengan underscore id oke kita langsung saja jelaskan menggunakan coding oke disini kita buat dengan tipe data integer dan kolom yang akan kita gunakan untuk forenge key yaitu user underscore id dan kita juga tambahkan chain method yaitu unsign dimana di dalam kolom ini kita tidak akan menerima tipe data integer di bawah angka 0 atau minus karena di auto increment tidak mungkin kita memberikan nilai 0 atau di bawahnya jadi kita berikan chain method unsign dan di bawahnya kita deklarasikan yaitu kolom user id ini merupakan forenge key dimana kita referensikan pada kolom id di dalam tabel users dan mungkin kita bisa berikan chain method lainnya seperti on delete kita bisa buat yaitu cascade dimana ketika kita akan menghapus data dari user maka data profile ini akan ikut dihapus juga oke untuk pembuatan forenge key seperti ini kita pertama deklarasikan terlebih dahulu forenge key nya atau kolom yang akan kita gunakan sebagai forenge key disini kita menggunakan kolom user id kemudian kita juga deklarasikan bahwa kolom tersebut merupakan forenge key yang kita arahkan ke kolom id di dalam tabel users karena kita lihat di dalam tabel users ini terdapat kolom increment menggunakan nama id dimana increment ini tentu saja yaitu primary key dari tabel user tersebut oke selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan beberapa atribut lainnya seperti halnya kita dapat memberikan data nomor telepon atau kita juga dapat memberikan data alamat yang mungkin saja panjang jadi kita menggunakan tipe data text disini oke seperti ini kita membuat tiga kolom yaitu user id, font, dan address dan langkah selanjutnya adalah kita kembali ke class profile dimana kita harus menambahkan beberapa property seperti yang kita sudah bahas di playlist Laravel Fundamental dimana kita harus memberikan protected dari variable fillable dimana fillable ini dihususkan untuk mendeklarasikan kolom-kolom mana saja yang dapat kita isi secara masal disini kita memiliki kolom user id kemudian kolom font dan kolom address oke seperti ini kita deklarasikan di dalam tipe data array dan selanjutnya kita dapat melakukan migrate agar tabel-tabel ini kita isi ke dalam database yang sudah kita koneksikan dan sebelum itu kita pastikan juga di dalam file.inv kita sudah konfigurasi di bagian connection oke kita sudah membuat database-nya dengan nama Laravel Relation kemudian username teman-teman sesuaikan beserta password-nya disini saya menggunakan username root dan tidak menggunakan password jadi saya kosongkan oke untuk konfigurasi connection-nya kita sudah buat dan kita bisa buka kembali terminalnya dan kita ketikan perintah php artisan migrate oke disini terdapat kesalahan di bagian migration bisa kita lihat di profile tables oke tentu saja disini di bagian on delete kita mengalami typo yaitu cascade harusnya tanpa menggunakan E disini oke kita bisa kembali save dan mungkin kita bisa kembali melakukan artisan migrate oke kita bisa hapus data migration terlebih dahulu atau kita hapus secara langsung saja di dalam php myadmin kita kita lakukan reload di database relation kita drop seluruhnya oke kita kosongkan database relation-nya kemudian kita lakukan migration ulang php artisan migrate oke proses migration berhasil oke dan mungkin tahap selanjutnya yaitu tentu saja kita harus memiliki data di masing-masing tabel ini dimana di tabel users kita harus memiliki satu users minimalnya kemudian kita juga akan membuat suatu data di dalam tabel profiles dimana data profiles ini tentunya dimiliki oleh tabel users tapi sebelum itu kita akan melakukan suatu konfigurasi terlebih dahulu bagaimana model dari user ini dapat terhubung dengan model profile oke kita langsung saja kembali ke dalam text editor kita buka di bagian model user disini disini kita harus membuat suatu function dimana akan melakukan relation pada class profile tersebut dan di dalam Laravel untuk melakukan relation seperti ini akan di handle oleh function pada masing-masing model ini oke langsung saja kita langsung praktekkan untuk lebih jelasnya disini kita buat public function kemudian kita beri dengan nama metodenya yaitu profile karena kita hanya dapat memiliki satu profile untuk satu user jadi disini kita menggunakan nama singular kemudian kita ketikkan this untuk memanggil attribute atau metode yang ada di dalam kelas user atau model dari user tersebut dan disini kita akan memanggil metode has1 dimana metode has1 ini atau function has1 ini akan kita arahkan ke kelas model yang kita akan lakukan relation dan disini untuk user kita memiliki satu profile dan kita akan menggunakan model profile ini jadi kita panggil kelas dari profile tersebut di dalam metode ini oke langsung saja kita ketikkan profile dan kita beri kelasnya seperti ini oke sederhana saja untuk kita dapat membuat suatu relation dengan antar model kita cukup membuat suatu function dan disini kita akan memanfaatkan eloquent relationship yang dimiliki oleh kelas model dan disini kita akan menggunakan metode has1 dan di dalam metode tersebut kita memiliki 3 parameter yang pertama kita arahkan ke kelas yang bersangkutan kemudian ketika kita tidak menggunakan nama foreign key dengan aturan seperti ini atau kita menggunakan custom name lainnya disini kita harus deklarasikan foreign key nya seperti kita akan menggunakan foreign user mungkin atau lainnya kita harus deklarasikan disini dan ketika di dalam tabel users kita tidak menggunakan kolom id sebagai increment atau primary key nya atau kita akan menggunakan key lainnya seperti halnya kita menambahkan kolom baru untuk key dari tabel users kita diperlukan untuk mendeklarasikan key tersebut di parameter ketiga dari metode has1 atau metode-metode dari eloquent relationship lainnya jadi disini kita ketikkan nama key dari parent modelnya oke seperti ini dan berhubung disini kita menggunakan aturan yang disaran kenalala rafael jadi kita tidak memperlukan parameter-parameter tersebut jadi kita hapus oke seperti ini oke kita sudah mengkonfigurasi migrations kemudian kita juga sudah membuat metode untuk menghubungkan model user tersebut ke dalam model profile dan selanjutnya kita akan menginputkan data-data yang diperlukan pada kedua tabel tersebut dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya selamat menikmati